Hai guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Deputra di Festival Literasi Sekolah 2019. Nah teman-teman, kita lagi ada di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini kita dalam rangka pembukaan Festival Literasi Sekolah 2019 nih teman-teman. Yang langsung dibuka oleh Bapak Muhajir Effendi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikut saya! Festival Literasi Sekolah atau MRS ini sudah memasuki tahun ketiga. Ini merupakan salah satu cara bagi Kementerian untuk memotivasi agar gerakan literasi di sekolah bisa berjalan dengan baik dan benar. Literasi itu menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Berusaha untuk bagaimana ketika membaca itu juga memahami. Kita bisa menemukan hubungan-hubungan dan bukan sanggup paut terhadap apa saja yang kita pahami lalu membaca itu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Literasi Sekolah 2019. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anak-anak sekolah Indonesia terutama anak-anak SMA dimanapun berada di Indonesia ini untuk selalu mendukung literasi Indonesia dan seharapannya adalah mereka akan berkarya terus membuat literasi Indonesia ini semakin bertambah kaya dan bertambah banyak dan saya harapkan juga ada bibit-bibit baru dari penulis-penulis Indonesia yang semakin muda, semakin jaya dan juga akan terkenal di dunia Indonesia dan internasional. Sudah mumpung masih punya banyak kesahari ini akan jadi 6 hari yang paling berharga dalam kehidupan karya, tidak kesempatan untuk mencoba hal baru itu ada banyak sekali meskipunnya yang betul-betul tidak tergantikan. Jadi sesungguhnya yang kita perlukan bukan kemampuan teknisnya, tapi kesabaran, ketelatenan dan keinginan, kemauan untuk terus-menerus malu belajar hal yang baru. Menarik sekali mengumpulkan anak-anak muda dari seluruh Indonesia, mengumpulkan siswa-siswa pelajar dari seluruh Indonesia, kesempatan buat mereka untuk saling kenal satu sama lain, menautkan yang di barat dan yang di timur, memperkuat toleransi. Dan mereka yang dipilihkan adalah anak-anak yang memang punya minat baca, bisa menulis dan penting untuk terus mengembangkan itu. Mereka perlu terus dikasih pupuk supaya berkembang, supaya terus bisa menyebarkan juga minat yang sama di daerahnya masing-masing. Dan mereka juga perlu terus diberikan kepercayaan diri bahwa menulis itu penting. Dan untuk bisa menulis yang bagus itu perlu banyak membaca. Dan menjadi seorang penulis yang baik dan pembaca yang tekun itu adalah investasi terbesar dalam kehidupan. Jadi tingkat literasi yang tinggi itu akan menunjukkan kemampuan bangsa untuk bisa berkompetisi di kancah internasional.